Sementara itu pemirsa peningkatan volume kendaraan yang menuju ke arah Bandung dan Jakarta terpantau di jalur gentong keupatan Tasik Malaya Jawa Barat minggu siang ini. Sejak pagi kendaraan roda 2 dan 4 mulai memadati jalur gentong dari arah Tasik Malaya yang menuju ke Bandung dan juga Jakarta. Arus lalu lintas sempat padat merayap. Dan guna mengurai kepadatan pemirsa, petugas Atlantas Pores Tasik Malaya Kota melakukan skema rekayasa arus lalu lintas berupa sistem one way atau satu arah. Skema satu arah dilakukan untuk mengurai kemacetan di lingkar jalur gentong hingga perbatasan Garut Tasik sejauh 10 km. Dan diprediksi hingga sore ini kepadatan arus kendaraan di jalur gentong akan semakin meningkat mengingat hari ini merupakan puncak arus balik. Untuk memantau kondisi arus lalu lintas di jalur gentong dari arah Tasik Malaya menuju ke Bandung dan Jakarta, kami sudah terhubung dengan reporter TV One Deden Ahdani langsung dari Tasik Malaya Jawa Barat. Deden bagaimana kondisi petang ini? Ya baik, Renra, Gina Pita, dan pemirsa menantauan arus balik atau arus mudik pada sore petang ini. Arus lalu lintas di jalur gentong dari Tasik Malaya Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan saat ini, khususnya di lingkar gentong, di mana tempat saya mengabarkan arus lalu lintas padat merayap, bahkan sekali tidak bergerak. Selain meningkatnya jumlah kendaraan pemudik yang hendak balik ke arah Bandung dan Jakarta, kepadatan kendaraan di jalur gentong ini adalah banyaknya tanjakan tersebut tikungan, sehingga banyak kendaraan yang berjalan pelan yang menyebabkan kemacetan. Ada lima titik tanjakan yang menjadi titik krusial, yang selalu menjadi biang kemacetan. Yang pertama, ditanjakan gentong bawah, yang kedua ditanjakan gentong atas, kemudian ditanjakan ketika masuk jalur lingkar gentong, kemudian tanjakan puspa hingga stroberi. Kemudian selain dipadati para pemudik yang hendak balik ke arah Bandung dan Jakarta, kepadatan kendaraan ini juga dipenuhi oleh para pengguna jalan yang telah melaksanakan atau telah melakukan, telah berwisata ke wilayah Pantai Pangandaran dan objek wisata lainnya. Nah, tadi juga pantauan kami banyak masyarakat yang sudah berwisata menggunakan mobil bak terbuka, mengingat pada sebentar lagi atau beberapa dua hari lagi akan masuk kerja atau sudah habis masa cuti dan libur bekerja. Kepadatan kendaraan di jalur gentong ini telah terjadi sejak siang tadi, siap kepolisian forestasik Malaya Kota juga telah melaksanakan skema rekayasa arus soliditas berupa sistem one-way sebanyak tiga kali sejak siang tadi, karena kendaraan yang ada di jalur gentong ini semakin menungkuk, sehingga petugas kepolisian berkoordinasi dengan forestasik Malaya Kota dan forestasik Malaya Kota. Baik, kepadatan terjadi ya di jalur gentong Tasik Malaya per sore hari ini. Terima kasih atas laporan Anda langsung, selamat bertegas kembali.